ini ada cara cepat untuk menggloinkan kulit dan mencerahkan kulit yang hitam dan kosong sediakan satu wadah bersih bahan yang saya gunakan adalah handbody lovely handbody lovely, benda sister kita gunakan satu sendok makan handbody lotion dan saya gunakan handbody lovely jika benda sister tidak mempunyai handbody merek ini gunakan handbody merek lain mungkin tidak apa-apa asalkan handbody pemutih kemudian kita akan tambahkan dengan bahan kedua bahan kedua yang saya gunakan adalah gula pasir gula pasir tambahkan satu sendok makan gula pasir kemudian untuk bahan ketiganya bahan ketiga yang saya gunakan adalah minyak kelapa gunakan minyak kelapa atau minyak zaitun pun bisa digunakan oke, tambahkan satu sendok makan minyak kelapa minyak kelapa, minyak zaitun ataupun baby oil bisa digunakan kemudian kita aduk-aduk tiga bahan ini jadi kalau benda sister punya kulit wajah yang sangat kering keriput-keriput, kemudian kulit yang kusam, kasar semuanya serta flek-flek hitam yang ingin dihilangkan dengan cara yang cepat cara yang mudah, ampuh benda sister bisa mencoba dengan menggunakan bahan ini kadang-kadang kalau kita menggunakan krim-krim cuma akan hilang atau akan pudar sebentar saja kalau berhenti krimnya, kalau kita berhenti memakai krimnya karena mungkin krimnya mahal atau bagaimana flek-flek hitam akan tumbuh dengan lebih subur lagi kulit akan menjadi lebih parah, lebih parah nanti flek-flek hitamnya akan tambah banyak kulitnya akan rusak jadi seperti ini saja tiga bahan yaitu gula pasir, minyak kelapa, dan hand body lotion untuk cara memakainya, benda sister gosokkan saja merata pada seluruh kulit wajah yang kering, kusam, flek hitam, keriput semuanya gosok-gosokkan merata 1-2 menit kemudian langsung bisa dibersihkan dengan air dan lakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, bening bebas keriput, dan bebas flek hitam jadi untuk bahan kali ini yang saya gunakan adalah minyak kelapa, kemudian hand body lotion dan satunya lagi adalah gula pasir jadi bahan-bahannya adalah alami dan bahan ini dapat digunakan pada semua jenis kulit terutamanya pada kulit yang kering keriput, ataupun pada kulit yang berflek hitam serta kulit yang kusam oke, minyak sister untuk cara makannya ambil sedikit saja seperti ini kita gosokkan berlahan pada kulit yang kering kusam, keriput, hitam semuanya atau kulit yang tidak glowing digosokkan seperti ini 1-2 menit saja kemudian langsung bisa dicuci dengan air panik dapat digunakan pada kulit wajah, kulit leher atau kulit badan lainnya yang hitam dekil, berdaki, kering, kusam dan berflek hitam atau berbintik-bintik hitam oke, jadi gosokkan 1-2 menit kemudian langsung bisa dibersihkan dengan air jangan lupa bunda sister lakukan perabatan ini setiap hari, setiap malam sebelum tidur secara rutin agar kulit yang dekil, kulit yang kasar keriput, flek hitam kulit yang berdaki semuanya berubah menjadi putih dan glowing itu saja untuk tips hari ini semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video selamat menikmati